Intro Unjuk rasa ormas di depan kantor wali kota Jakarta Timur berakhir recu Masa menuntut bertemu wali kota terkait proyek pembangunan rumah Intro Unjuk rasa ormas gerakan masyarakat bawah Indonesia GMI di depan kantor wali kota Jakarta Timur Rabu Siang diwarnai kericuhan Kericuhan terjadi saat masa memaksa masuk mendemui wali kota namun diadang oleh petugas keamanan Salah satu anggota ormas mengaku mengalami kekerasan saat diamankan petugas keamanan Saya tanya kalian merasa jagoan? Jagoan ya moren Masa menuntut bertemu wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar terkait pembangunan perumahan di kawasan Cakruh Timur Selain berdampak pada lingkungan, warga sekitar yang tergusur oleh pembangunan perumahan belum mendapatkan uang kompensasi yang sesuai Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainyus melaporkan Baru ada izinnya, kawan-kawan Perwakilan Konfederasi Serikat Burus seluruh Indonesia Menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi Namun niat para buruh tertahan oleh polisi di kawasan Patung Kuda Masa buruh dari Konfederasi Serikat Burus seluruh Indonesia, KSBSI berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Rabu Siang Mereka berniat menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi Ada tiga kotak berkas gugatan yang akan diserahkan para buruh Namun aparat keamanan menahan perwakilan buruh menuju MK 6 November kemarin kami sudah memohon gugatan materi dan formil ke Mahkamah Konstitusi Tapi ada yang tertinggal dan ini yang kami antar sekarang Tapi ternyata kita disini ditahan tidak bisa Karena kata pihak kepolisian kita hanya bisa lima orang masuk Para buruh ini akan mengajukan pengujian formal dan materi Untuk uji formal dalam permohonannya KSBSI menyebut Pemerintah tidak melibatkan pekerja, buruh, atau serikat pekerja Dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja Meski mendapat protes dari serikat pekerja Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Fasilitas bandara yang rusak setelah penjemputan Rizik Syihab oleh pendukungnya mulai diperbaiki Sebelumnya pihak Front Pembela Islam sudah meminta maaf atas kerusakan tersebut Petugas mulai memperbaiki sejumlah fasilitas yang rusak di Terminal 3 Pandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Sejumlah tanaman tampak rusak, begitu juga dengan papan pengumuman Petugas bandara mengganti bangku yang rusak sementara yang bisa digunakan ditata kembali Jurubicara FBI, Selamat Marif, menyatakan permintaan maaf Atas dampak yang diakibatkan simpatisan Rizik Syihab saat datang di Pandara Soekarno-Hatta kemarin Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat Rabu Siang mendatangi Polda Metro Jaya Henry meminta polisi untuk memulai kembali penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik Yang menyeret Rizik Syihab tahun 2017 lalu Politikus PDIP Henry Yosodiningrat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu Siang Ia datang untuk meminta polisi memulai kembali penyelidikan kasus penyelidikan terhadap rizik Syihab Oleh karenanya saya meminta kepada polisi negara RI dan Polda Metro agar menindaklanjuti laporan polisi saya itu Jadi saya gak ada kaitannya dengan pihak-pihak lain gak Tapi karena saya betul-betul merasa terhina Dikatakan politisi yang berhaluan komunis Dikatakan memusuhi umat Islam Dikatakan indikos di PDI Perjuangan Saya anggap itu menyerang kehormatan saya Itu aja, saya tidak punya kepentingan lain Sebelumnya pada 2017 lalu Henry melaporkan rizik atas pencemaran nama baik terhadap dirinya Namun tak lama selalu dilaporkan Rizik berangkat ke Arab Saudi dan menetap di sana selama lebih dari 3 tahun Henry meminta kasus kembali dilanjutkan Karena rizik Syihab sudah kembali ke tanah air Dari Jakarta, Nadia Veleri, Anugrah Surya, Anyus melaporkan Sekelompok orang mengatasnamakan banteng ketaton Terlibat adu mulut dengan ketua bawah seluruh Surabaya Terkait dugaan pelanggaran pemilu Pendukung salah satu pasangan calon melapor alat peragat kampanye mereka dirusak Belasan orang dari salah satu kubu pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota mendatangi kantor bawah seluruh kota Surabaya Di jalan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur Mereka melaporkan dugaan sejumlah pelanggaran pilkada Terkait hilang dan rusaknya alat peragat kampanye Melik lombok banteng ketaton dan salah satu pasangan calon Pelaporan ini sempat diwarnai adu mulut Karena Bawaslu dianggap tidak netral Pengambilan ini ketua wakil sekretaris DPJ DPJ DPJ, PDI Perjuangan Siapa Pak namanya Pak? Kalau nggak salah Rahmat Hidayat Namun Bawaslu kota Surabaya menegaskan Pihaknya netral dan akan menindaklanjuti Di semua laporan pelanggaran pilkada Bersama penegakan Pemirsa ribuan alat peragat kampanye Milik empat paslon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul Ditertibkan petugas gabungan Penertiban dilakukan menyusul banyaknya alat peragat kampanye Yang dipasang sembarangan Petugas gabungan dari Bawaslu Satpol PP dan personal kepolisian dari Resort Gunung Kidul Menertibkan 1.700 alat peragat kampanye Milik empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul Penertiban ini dilakukan menyusul banyaknya alat peragat kampanye Yang dipasang sembarangan serta menyalahi aturan Yang sudah ditetapkan KPUD Gunung Kidul Pelanggaran terjadi mulai dari jumlah ketentuan ukuran Hingga tata cara pemasangan yang dipasang di fasilitas publik Selama ini yang kami data hampir 70% itu adalah tata cara pemasangan Yang berupa umbul-umbul yang bahasa umumnya DMSP Trontek Tadi jumlah sebutkan sekitar 300an Khusus kecapanan Tanwana Sari Tapi kalau total seluruh Gunung Kidul berapa Pak totalnya? Lalu kami sampaikan data pengawasan kami Betul kami yang saya yang mengendal itu ada Terakhir itu ada 9 ribuan sekian Sebelum melakukan penertiban APK Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan tim sukses keempat Spaslon Bupati dan Wakil Bupati Mengenai pemasangan APK untuk tidak melanggar aturan APK yang ditertibkan nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan ke KPU Gunung Kidul Dari Gunung Kidul Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainyus melaporkan Pemirsa Jelang Pemungutan Suara pada 9 Desember mendatang Pasangan calon wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji Mendapat dukungan dari kaum bilenial yang tergabung dalam Surabaya bersinergi Sementara itu pasangan nomor urut 2 Mahfud Arifin dan Mujiaman Mendapat dukungan dari para pensiunan TNI se-Surabaya Setelah sebelumnya didukung oleh 8 partai pengusung Dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya Terus mengalir jelang pemungutan suara pada 9 Desember 2020 Dari pasangan nomor urut 1 Eri Armuji Dukungan mengalir dari ratusan muda muli Surabaya Yang tergabung dalam Surabaya berenergi Dalam deklarasi dukungan dari kalangan milenial Pasangan nomor urut 1 Eri Armuji Berjanji akan mensupport dan memberikan ruang sebanyak-banyaknya Untuk anak-anak Surabaya dalam berekspresi Karena itu saya sangat bergembira Ketika para penumpang ini mendukung kita Untuk memajukan kota Surabaya Membuat kota Surabaya menjadi lebih hebat lagi Dan membuat kota Surabaya Eri menambahkan pemuda Surabaya Harus berubah dengan energinya menjadi kota Surabaya yang disegani Sementara itu untuk pasangan nomor urut 2 Mahfud Arifin dan Mujiyaman Dukungan mengalir dari para pensiunan TNI Yang ada di seluruh kota Surabaya Dukungan kepaslon MA Mujiyaman Karena visi dan misinya dalam membangun kota Surabaya Diakini bisa membuat Surabaya lebih maju dan berkembang Pasangan nomor urut 2 calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya Selain mendapat dukungan dari pensiunan TNI Dukungan juga mengalir dari 8 partai pengusung Di antaranya PDIP, PKB, Garindra, PKS, Golkar, P3, Demokrat, Nasdem, dan PAN Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong Ainyus melaporkan Tidak terima terjadi ngerazia masker Seorang warga marai petugas saat razia di Keramat Sentiong, Senin, Jakarta Pusat Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama Ainyus Pagi Terima kasih telah menonton!